Nah ini sih kok nih Tim penyidik posek jelutung Terus melimpahkan berkas perkara Pembobolan di liar motor Beberapa waktu lalu lur Atas namo Rio dan Arif Nah Sekarang penyidik masih menunggu Jawaban jaksa Kayak mano kelanjutannya lagi Kita tengok baik langsung Informasinya di pantauan Bang Jek Tim penyidik unit reskrim posek jelutung Terus melakukan penyidikan terhadap Kasus pembobolan di liar motor Dengan tersangka Rio Sigit Pamungkas 38 tahun Warga Telane Pura dan Arif Sanjaya 29 tahun Warga Kecamatan Danau Sipi Terbaru penyidik telah mengirimkan berkas perkara Dua tersangka ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi Hal ini dibenarkan oleh Kanit reskrim posek jelutung Ibda Fajarudi Diakui Fajar saat ini Penyidik masih menunggu jawaban jaksa Jika berkas kedua tersangka Sudah dinyatakan lengkap Atau P21 oleh jaksa Maka kedua tersangka ini Akan segera dilimpahkan Diberitakan sebelumnya Tim macam posek jelutung Meringkus dua pelaku Pembobolan di liar motor Yang berada di kawasan Payu Lebar Kecamatan Jelutung Pada Senin 11 April 2022 lalu Dari aksi tersebut Pelaku mengambil barang Di dalam dealer tersebut Di antaranya 13 aki 12 spesies baju kaos Satu buah helm Kipas angin TV Dan sejumlah barang lainnya Dengan total kerugian 8,6 juta rupiah Atas perbuatannya Para pelaku dikenakan Dengan pasal 363 KUHP Dengan ancaman 7 tahun penjara Dimas Ancaya Jik TV Laporkan Jik Molina Jik TV Men Dan sejumlah Jik Jik Terima kasih.